Halo guys, back with me, Travis Shida, di konten game terburuk sepanjang 2020 versi gue sendiri. Gue udah melakukan resource yang detail dan juga memainkan gamenya sendiri untuk merasakan experience gue memainkan game sampai yang ada di sini. Yaudah, daripada lama-lama, mendingin langsung aja, oke? Di urutan ke-8 ada Mafia 2 Definitive Edition. Gue memainkan game ini karena gue udah beli bundle dari Mafia Series yang isinya ada Mafia 1 Definitive Edition, Mafia 2, dan Mafia 3. Lalu saat gue mainin ini game, rasanya gak ada perubahan luar biasa dari versi PS3-nya. Ya, selain grafiknya yang di-upgrade, tapi gak banyak-banyak amat. Masih biasa aja gitu loh. Selain itu, ini game juga banyak banget, bak. Kayak mobil yang tiba-tiba nembus ke tanah, atau kadang-kadang mobil yang bisa terbang. Itu aneh banget sih. Selain itu, animasinya juga clunky, kombat sistem yang konyol dan terkesan kaku, ngebuat gue kesel maininnya. Jadi, mendingan main game versi original-nya aja yang ada di PS3. Dan anggap aja kalau versi Definitive Edition ini gak ada. Ya, sama halnya dengan yang Mafia ketiga. Itu sama aja gak ada bedanya sama yang versi original-nya gitu. Tapi gue patut apresiasi untuk Mafia 1 Definitive Edition, yang menurut gue sendiri adalah salah satu game remake terbaik saat ini. Di urutan ketujuh, ada Predator Hunting Scrub. Yep, rasanya sih ini game wajib gue masukin ke game terburuk, karena game ini sendiri kehilangan banyak banget playernya, hanya dalam kurun waktu satu bulan perilisan game, atau mungkin kurang dari itu. Gameplaynya sendiri sebenernya lumayan asik, dan punya potensi sangat bagus. Ya, simpelnya ini mirip kayak Dead by Daylight, tapi dengan grafik yang lebih menarik. Tapi kalau lo main sebagai Survivor, lo pasti akan lebih unggul daripada Predator-nya, walaupun Predator-nya sendiri punya kekuatan yang overpower, tapi ternyata lebih lemah daripada Survivor. Itu aneh banget sih. Juga selain itu, karena kurangnya pemain yang mainin game ini, lo bakalan susah banget untuk fine match, bahkan kalau lo main sebagai Predator, lo bisa fine match hingga 30 menit. Udah gitu game-nya sendiri mungkin akan selesai hanya dalam waktu 20 menit aja, yang menurut gue sangat gak worth it dan wasting time banget. Di urutan ke-6 ada Resident Evil Resistance. Game ini sendiri sebenernya bisa lo dapatkan, hanya dengan membeli Resident Evil 3 Remake aja. Sama kayak Predator tadi, game ini adalah 1 vs 5, yang dimana kita bisa menjadi Mastermind atau Survivor. Game ini sendiri punya banyak banget bug, dan animasinya kaku banget, terkesan kayak game ini tuh setengah jadi aja, dan dibuat asal-asalan. Selain itu, game-nya sendiri gak banyak yang mainin, jadi kayak Predator tadi nih, game ini bakalan susah banget untuk fine match, dan juga sistem untuk dapetin itemnya itu, lo harus nge-gacha. Jadi buat dapet pistol atau dapet shotgun aja, lo harus nge-gacha. Itu ribet banget sih. Ya walaupun untungnya, game ini ternyata gak ada microtransactions. Makasih loh Capcom. Di urutan kelima ada Marvel's Avengers. Iya, Square Enix baru aja rugi besar, karena game ini baru aja kehilangan 96% playernya, hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah perilisan. Gue sendiri ngerasa gameplaynya masih enak sebenernya, dan grafiknya pun masih bagus, karena developernya sendiri adalah Crystal Dynamics, yang ngebuat Tomb Raider series. Storynya sendiri jendrik banget, bad guy yang mau ngusahin dunia. Simple. Dan cuman ada sedikit boss yang terkenal, yaitu Taskmaster, Abominations, Tarleton, dan Modok. Dan semuanya gampang banget untuk dikalahin. Sisanya cuman terkesan kayak mini boss aja, yang gak penting banget, dan kalo misalkan ngede ceritanya pun, ya udah gak apa-apa. Untuk ke OP sendiri pun gak terlalu fun, makanya kehilangan banyak buat player. Juga lamanya update hero ngebuat game ini membosankan. Simple lah sih, mending lo main Marvel's Lego, atau mungkin Ultimate Alliance aja, yang lebih seru dan karakternya lebih lengkap. Gue sendiri adalah fanboy Square Enix, dan semoga Square Enix cepet kembali, dan gak sampe bangkrut, karena gue cinta mati sama series Val Fatasi. Please, come back Square Enix, I beg you. Di urutan keempat ada One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Atau mending yang gue bilang aja, Fighting Game Nobody Should Know. Karena game ini kayak game milking, dari nama besar One Punch Man aja. Gameplaynya yang boring, fighting system yang buruk, dan sampah banget. Bahkan kalo lu mau combo, kombonya gak luwes dan kaku banget, animasinya sendiri kaku banget, ancur parah. Gue sendiri sampe mainin ini tuh ketiduran. Intinya game ini jangan lu beli, dan masih mending lu main Jump Force aja, yang menurut gue pribadi, game-nya itu juga udah ampas, tapi masih mending, karena banyak karakter dari anime lain. One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Sudah memasuki urutan ketiga, disini ada game yang menurut gue sangat-sangat ampas, dan patuh tidak dibeli. Yaitu ada Handball 21. Game ini adalah game handball. Main bola, tapi pake tangan, kayak FIFA gitu. Dan seperti game sports lainnya, game ini sendiri punya lesensi, yang ternyata proper. Ternyata ada tim kayak Paris Saint-Germain disini, dan gameplaynya sendiri jelek abis, animasinya clunky kayak game PS2, grafiknya juga sama begonya kayak era game PS2, sound design yang parah abis, dan bikin gue ngantuk. Seolah-olah game ini dibuat asal-asalan banget, dan cuma untuk milking aja. Dan yang bikin makin parahnya itu adalah, game ini harganya 500 ribu rupiah. Nggak waras. Gila, sedeng. Dimana dengan harga segitu, lu bisa dapet game yang lebih proper, kayak Witcher 3 atau MHW. Memasuki urutan kedua, ada Fast Furious Crossroads. Game ini dari awal diumumin aja, udah nggak ada hype-nya. Padahal diumumin langsung sama Van Diesel, dan Missile Road Regress. Dan dari teaser yang muncul di game Ours 2019 aja, udah keliatan kalau game ini hanyalah game milking aja. Grafik yang out of the dead, keliatan kayak era PS3, gameplay yang ampas, sampe lu ngendarin mobil aja, tapi feel nyetirnya ampas, masih mending yang Watch Dogs 1 menurut gue, yang juga menurut gue itu juga ada jelek. Bug yang bisa lu temuin dimana aja, dan lu nggak bisa nyeting kontrol di keyboard, serta story yang biasa banget, sok-sok Hollywood aja gitu, yang ada ledak-ledakan gitu lah. Udah sih, nggak ada yang spesial dari game ini, selain lu bakal menderita, kalau mainin game ini, apalagi lu harus beli game ini dengan harga 400 ribu. Kecuali kalau lagi ada Steam Sale, yang ngerasanya tetep aja nggak worth it banget. Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu di urutan pertama game terburuk yang gue mainkan di 2020 adalah... drumroll-nya dulu dong. Warcraft 3 Revolved! Aduh, wizard! Ini game bikin gue kecewa setengah mampus. Berawal dari nostalgia, pengen main Warcraft 3, dengan grafis yang lebih bagus, malah pengen marah-marah aja setelah di PHP ini, dari teaser yang dulu keluar di Blizzcon, lu nggak akan menemukan cutscene sinematika yang ditawarkan di Blizzcon. Tapi, lu malah dikasih cutscene dialog biasa aja, kayak versi originilnya. Bedanya cuma beda yang ngelok kamera aja. Selain dari karakter 3D model yang di-upgrade, juga di-upscale, bisa 1080p dan 4K, lu nggak akan merasakan perbedaan yang jauh yang lain. Gameplay masih sama, cerita masih sama. Ya, pokoknya nggak ada beda jauhnya sama game originilnya. Bedanya kalau lu mau main multiplayer, lu bakalan sering kena bug ketik dari room yang lu buat, jadi game ini hampir nggak bisa dimainin multiplayer. Dan yang lebih parahnya lagi, custom game di Warcraft Reforged ini, kalau lu bikin game di sini, itu artinya game yang lu buat adalah hat milik Blizzard. Gila nggak sih itu? Mungkin ini karena Blizzard nggak mau kehilangan potensi seperti Dota dulu. Intinya, ini game sangat mencewakan gue dari segala aspek, dan gue lebih memilih untuk main game originilnya, yang menggunakan mod remodel aja. Yaudah, capek gue marah-marah kayak gini. Sekian game terampas, tersampah yang bikin gue kesel di tahun ini. Walaupun gue masukin cuma game dari Januari sampai November, karena setelah gue lihat, Desember ini nggak keluar banyak game. Semoga kalian nggak nyesel setelah nonton video ini, jadi kalian bisa lebih hemat uang jajan kalian. Dan misalkan rata Desember ada game yang lebih buruk lagi, yaudah, gue bikin video lagi yang dimana game terburuk di bulan Desember. Simple. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sawer gue di Saweria. 10.000 aja nggak apa-apa. Dan gue Tirao Shida, sign out, see you on the next video. Hope you enjoy it! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax